Kitab Ulangan Pasal 31 Yosua menggantikan Musa Setelah Musa menyampaikan semua pesan ini kepada bangsa Israel, ia berkata kepada mereka, Sekarang aku berumur 120 tahun. Aku tidak dapat memimpin kamu lebih lama lagi karena Tuhan telah berkata kepadaku bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Tuhan sendiri akan memimpin kamu. dan akan membinasakan bangsa-bangsa yang tinggal di sana dan kamu akan menaklukkan mereka. Yosua menjadi pemimpinmu yang baru seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan akan membinasakan bangsa-bangsa yang tinggal di negeri itu sama seperti ia telah membinasakan Sihon dan Ok, Raja-Raja Orang Amore. Tuhan akan menyerahkan kepadamu bangsa yang tinggal di sana dan kamu harus menumpas mereka seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Teguhkan dan beranikanlah hatimu. Janganlah kamu takut kepada mereka karena Tuhan, Allahmu, akan menyertai kamu. Ia tidak akan mengecewakan kamu ataupun meninggalkan kamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel. Teguhkan dan beranikanlah hatimu karena engkau akan memimpin bangsa ini memasuki negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenekmu yang mereka. Usahakan supaya mereka menaklukkannya. Janganlah takut karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan menelantarkan engkau. Kemudian Musa menuliskan hukum-hukum yang telah disampaikannya kepada bangsa itu dan memberikannya kepada para imam keturunan Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan yang berisi sepuluh hukum Tuhan. Musa juga memberikan salinan hukum-hukum itu kepada penatua-penatua Israel. Tuhan memerintahkan supaya hukum-hukum itu dibacakan kepada segenap bangsa Israel pada akhir setiap tujuh tahun. Tahun pembebasan utang pada hari Raya Pondok Daun ketika segenap umat Israel berkumpul di hadapan Tuhan di tempat yang akan dipilihnya untuk kediamannya. Kumpulkan mereka semua. Demikian perintah Tuhan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu untuk mendengarkan hukum-hukum Allah dan untuk mengetahui kehendaknya sehingga kamu akan menghormati Tuhan, Allahmu, dan menaati hukum-hukumnya dengan setia. Lakukan ini supaya anak-anakmu yang masih kecil yang belum mengenal hukum-hukum itu akan mendengarkannya dan belajar bagaimana menghormati Tuhan, Allahmu, selama kamu hidup di negeri perjanjian. Nubuat bahwa Israel kelak akan memberontak. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Sudah tiba waktunya engkau harus mati. Panggillah Yosua dan datanglah ke kemah pertemuan. Di situ aku akan memberikan perintah-perintahku kepadanya. Maka Musa dan Yosua datang dan berdiri di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Tuhan menampakkan diri kepada mereka di dalam tiang awan di pintu kemah pertemuan. Dan ia berfirman kepada Musa, Engkau akan memasuki tempat perhentian nenekmu yangmu. Setelah engkau tidak ada, bangsamu ini akan mulai lagi menyembah Allah-Allah asing di negeri perjanjian. Mereka akan melupakan aku dan melanggar perjanjian yang telah kubuat dengan mereka. Maka murkaku akan berkobar-kobar terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku dari mereka. Mereka akan dibinasakan. Mereka akan ditimpa oleh mala petaka dan kesusahan, sehingga mereka akan berkata, Allah sudah tidak ada di tengah-tengah kita lagi. Aku akan meninggalkan mereka karena mereka telah berdosa terhadapku dengan menyembah Allah-Allah lain. Sekarang tuliskanlah kata-kata nyanyian ini dan ajarkanlah kepada bangsa Israel sebagai peringatan kepada mereka. Sebab setelah aku membawa mereka ke negeri yang telah kujanjikan kepada nenekmu yang mereka, sebuah negeri yang limpah dengan susu dan madu, dan setelah mereka menjadi gemuk serta makmur, mereka akan menyembah Allah-Allah lain. Mereka akan membenci aku dan melanggar perjanjianku. Maka mala petaka akan menimpa mereka dan nyanyian ini akan mengingatkan mereka kepada sebab-sebab kemalangan mereka. Nyanyian ini akan tetap dikenal oleh mereka turun-temurun. Sifat dan perangai bangsa ini sudah aku kenal sebelum mereka memasuki negeri itu. Maka pada hari itu juga Musa menuliskan kata-kata nyanyian itu dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua Putranun, Teguhkan dan beranikanlah hatimu karena engkau akan membawa bangsa Israel ke negeri yang telah kujanjikan kepada mereka dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan semua hukum yang tercantum dalam kitab itu, ia menyuruh orang-orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan yang berisi sepuluh hukum Allah supaya meletakkan kitab hukum itu di samping tabut perjanjian Tuhan untuk menjadi peringatan kepada bangsa Israel. Aku tahu bahwa kamu degil dan suka memberontak. Apabila sekarang selagi aku ada di tengah-tengah kamu, kamu sudah begitu degil dan memberontak terhadap Tuhan, apalagi nanti sesudah aku mati. Sekarang pergilah semua penatua dan pemimpin sukumu supaya aku dapat berbicara kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Aku tahu bahwa setelah aku mati, kamu akan menajiskan dirimu dan meninggalkan Allah serta segala perintahnya. Sesungguhnya pada hari-hari yang mendatang, malapetaka akan menimpa kamu karena kamu akan melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan dan membuat dia sangat murka. Lalu Musa membacakan seluruh nyanyian itu kepada segenap bangsa Israel. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.